Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rachu, cita-cita saya Umroh Danek Haji Tabosan-bosan, tabosan-bosan Lagi dan lagi kembali lagi bersama saya dalam Romansa Sebelum Dalam Romansa Sebelum Berbuka kali ini Saya akan mempersembahkan sebuah kisah romansa Mengenai Cinta Jamil dan Putoinah Kisah romantis dari Gurun Al-Ulan Saat hari Valentine tiba Perayaan, kegembiraan, dan romansa dapat ditemukan di semua tempat Namun, satu kisah cinta dari pasir Gurun Al-Ulan Memberikan latar yang berbeda Kisah Jamil dan Putoinah adalah salah satu cinta terlarang Sekaligus terkenal dari Gurun Al-Ulan, Arab Saudi Kisah ini dituliskan dalam puisi Cinta Baduy pada akhir abad ke-7 Dan ditulis oleh Jamil Ibn Mamar Seorang penyair dari suku Bani Udra Di Madinah selama periode Umayyah Puisi Cinta Baduy akhir abad ke-7 ditulis oleh Jamil Ibn Mamar Juga dikenal sebagai Jamil Putoinah Ia adalah pelopor gaya puitis puisi gaza Elemen sastra Islam yang mendekati tema cinta dalam gaya liris Dia terkenal karena tradisi putisnya tentang cinta murni Tema umu suku Baduy pada masa itu Puisi tersebut menceritakan tentang cinta Jamil yang intens Namun tak berbalas kepada Putoinah bin Hayan bin Talabah dari suku Udra Seorang gadis cantik dari suku yang tinggal di dekat Bani Udra di Lembah Al-Quro di Al-Ula Jamil tergila-gila dengan kecantikannya sejak kecil Ia menulis puisi yang memuji cinta mereka selama bertahun-tahun Dia yang terkenal Dia yang dikenal juga sebagai penunggang kuda pemberan itu Bangga dengan cinta dan pedangnya Suatu hari dia meminta untuk Putoinah Menikah tetapi ditolak karena Putoinah dijanjikan kepada pria lain Nyaris didorong oleh kegilaan Tidak menyorutkan semangat prajurit yang dilanda cinta Dan terus menciptakan puisi indah dan romantis Meski ditentang keluarganya ternyata Putoinah juga benar-benar mencintai Jamil Cintanya bahkan membuat Putoinah terus menangis hingga membuat matanya buta Seiring berjalannya waktu Jamil berangkat ke Mesir dan pasangan yang bernasib sial itu berpisah Namun cinta mereka akan selamanya diceritakan melalui keindahan puisi cintanya Dengan sejarah ribuan tahun tak mengherankan jika sebuah kisah cinta akan muncul dari pasir Al-Ula Kisah cinta dan kehilangan keduanya juga digambarkan oleh almarhum penyairan Palestina Mahmud Darwish dan dapat dirasakan melalui baik-baik kuisinya Kami menjadi lebih tua Jamil Putoinah dan saya masing-masing sendirian dalam dua era yang berbeda Ini adalah waktu yang melakukan apa yang matahari dan angin lakukan Ia memoles kita kemudian membunuh kita kapanpun pikirannya Memingkul hasrat hati atau setiap kali hati mencapai kebijaksanaannya Jamil apakah dia menjadi tua sepertimu, sepertiku, buta itu Dia menjadi tua temanku di luar hati di mana orang lain Tapi di dalam diriku kijang mandi di mata air yang mengalir keluar dari dirinya Tulisnya Cara puisi ini disebarkan dari waktu ke waktu ditunjukkan dengan ketika perusahaan teater terkenal dunia Karasela membawakan Jamil dan Mutainah legenda cinta dari Oasis Al-Ula Di Aula Konser Maraya Pertunjukan tersebut yang cocok untuk akhir pekan hari Valentine menjadi hidup Mulai lagu, musik, tari, dan teater Kisah cinta Jamil dan Mutainah bagaikan cinta yang hilang Yang muncul dari padang pasir dan menjadi salah satu kenyataan peradaban Arab Ini adalah kisah yang bertahan dalam ujian waktu Dan muncul lagi untuk menceritakan kembali kisah pasangan yang pernah simsial Ya, itu saja Romansa sebelum berbuka kali ini Terdapat banyak kesalahan Semoga Allah memaafkan Sampai jumpa di Romansa sebelum berbuka selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!